Assalamualaikum, hai semua Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat nangka goreng crispy Cara bikinnya itu simple Rasanya enak, bagian luarnya itu garing crispy Dan bagian dalamnya itu lembut, juicy banget Yang mau tau cara bikinnya, tetap tonton terus video ini Jangan di skip biar tidak ketinggalan step by stepnya Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya Disini sudah saya siapkan 250 gram nangka yang sudah kita kupas dan kita buang isinya Ini mau saya potong kecil-kecil seperti ini Ini kalau nggak mau langsung dipotong jadi utuhan besar itu juga boleh ya Tapi kalau saya lebih suka kecil-kecil seperti ini Jadi nanti tinggal ambilnya itu tinggal kita ambil satu cemplung gitu Nah ini udah selesai aku potong-potong semua Lanjut kita buat untuk tepung bumbunya Siapkan wadah, disini saya menggunakan toples Masukkan 8 sendok makan munjung tepung terigu Untuk tepung terigunya ini saya menggunakan yang curah Jadi yang biasa itu ya Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena Dan 2 sendok makan tepung beras Lalu masukkan setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh baking powder Nah kalau suka manis tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir Tapi kalau nggak suka manis nggak usah ditambah gula ya Karena langkanya itu sudah manis Untuk mengaduknya ini langsung saya tutup dan saya kocok saja Jadi kalau menggunakan toples itu memudahkan kita dalam mengaduknya ya Nah kalau sudah tercampur rata ini kita buka Kita ambil 2 sendok makan tepung Kita taruh di dalam wadah lain Lalu campurkan dengan air Untuk airnya ini sekitar 100 ml ya Jadi sedikit aja Tapi menambahkannya itu sedikit demi sedikit aja Dan hasilnya itu sedikit cair Seperti ini sedikit encer Usahakan jangan sampai ada yang bergerindil Setelah tercampur rata Kita masukkan nangka ke dalam tepung kering Lanjut ini kita kocok aja ya Seperti ini Sampai tercampur rata Sampai nangkanya itu terselimuti sama tepung Lanjut kita masukkan ke dalam tepung basah Seperti ini Nah langsung kita aduk-aduk aja Sampai semua terselimuti Dengan tepung basah Lanjut kita masukkan ke dalam tepung kering lagi Saat memasukkan nangkanya Itu usahakan jangan mengelompok Atau bergerombol gitu ya Usahakan berjajar seperti ini Nanti karena mau kita kocok Nanti biar gak menggumpal Nah simple banget kan bikinnya Setelah semua sudah kita masukkan tinggal kita tutup aja toplesnya Dan kita kocok kembali Hanya dengan kita kocok aja seperti ini nanti hasilnya itu bisa keriting ya Biar gak bantet Nanti kalau menggunakan tangan di ayak-ayak gitu untuk pemula itu hasilnya malah jadi bantet Nah kalau sudah tinggal kita buka saja Dan seperti ini hasilnya ini langsung bisa kita goreng Atau kalau suka tepungnya itu banyak itu bisa dilakukan dua kali proses pencelupan Tapi kalau saya lebih suka sekali aja seperti ini ya Karena nanti kalau terlalu banyak tepung nanti malah jadi makan tepung gak jadi makan nangka ya nanti ya Tapi sesuai selera saja Nah setelah itu lanjut bisa kita goreng dalam minyak panas Untuk memasukkannya itu biar crispy-nya tahan lama Itu usahakan minyaknya harus sudah benar-benar panas Dan saat kita masukkan ini apinya itu sedang tapi cenderung agak besar gitu ya Nah kalau sudah sedikit kokoh seperti ini bisa kita balik Nah kita balik-balik aja seperti ini Dan kita kecilkan apinya Nah ini kita goreng dalam minyak panas dengan api sedang cenderung kecil Karena kalau nangka itu rasanya cenderung manis Jadi nanti kalau apinya terlalu besar Warnanya nanti kurang menarik Warnanya jadi kayak kelihatan gosong-gosong gitu Nah ini terus aja kita balik-balik aja seperti ini biar gak gosong sebelah ya Sampai berwarna coklat keemasan Kalau sudah berwarna coklat keemasan Tandanya sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah warnanya cantik banget kan ya Nangka itu memang aromanya khas banget ya Jadi waktu kita goreng kayak gini tuh aduh aromanya itu sampai mana-mana Nah ini bisa langsung kita sajikan Nah kan cantik banget hasilnya tuh Luarnya itu garing, crispy, keriting kayak gini Tapi dalamnya buah nangkanya itu lembut masih juicy banget Terima kasih sudah menonton Semoga video ini menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih juga yang sudah tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Jangan lupa share video ini Agar video ini juga bermanfaat untuk orang lain juga Sampai jumpa di video kita berikutnya See you Sampai jumpa di video ini